Pengangkatan Kabit Perindustrian Disperindak Batam yang notabene dokter kandungan terus menuai kontroversi. Bahkan Ketua Komisi 4 DPRD Batam Riki Indra Kari menilai, dalam hal ini Sekda Batam sebagai Ketua Baperjakatlah yang patut dipertanyakan. Selain itu, Sekda Batam Agus Haiman juga melanggar Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, sebab Baperjakat menempatkan jabatan tidak sesuai dengan kompetensinya. Riki mengatakan siapapun pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota maupun Baperjakat bisa ia terima, hanya saja harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan sesuai kebutuhan. Menentukan pejabat memang hak proregatif Wali Kota, namun Wali Kota tidak boleh mengabaikan Undang-Undang ASN. Ya apapun itu, selama memang memenuhi kompetensinya kita dukung, cuma yang kita sesali, kenapa daftar urut kepangkatan di dinas perindustrian ini tidak ditegakkan. Nah artinya kalau memang beliau, dokter didik itu mau diproyeksikan untuk Dinkes, kan bisa ditaruh jadi wadir RSUD yang dirangkap oleh Jenny kan. Kita tidak mempersualkan, ini kan hak proregatifnya Wali Kota. Saya sama sekali tidak ada a priori kepada siapapun calon kepala dinas ke depan, tapi yang penting jangan abaikan Undang-Undang ASN itu. Fungsi kami kan juga mengawasi pelaksanaan Undang-Undang maupun peraturan daerah. Jadi sebenarnya yang kita sesalkan ya, ketua bapak perjakatnya kenapa ceroboh memasukkan daftar urut kepangkatan ini tidak sesuai dengan kompetensinya, dan itu ada yang dikasih pelanggaran Undang-Undang ASN. Bagi saya siapapun dia, kalau memang dipersiapkan misal untuk calon kepala dinas kesehatan, monggo tidak ada masalah kalau memang itu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan Wali Kota ke depan. Cuma ya mestinya jangan melanggar norma-norma yang sudah ada. Riki sangat menyesalkan kecerobohan yang dilakukan oleh ketua bapak perjakat dalam menentukan jabatan kabit perindustrian di Disperindak, Batam. Ia bahkan telah memberitahukan persoalan ini ke komisioner ASN.